Sebentar aja ya, nanti ke mobil off-road. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan agar tetap bersih dan sehat, khususnya dari sampah berbahan plastik, Taufik rela memungut sampah yang berupa botol plastik dimanapun dia berada. Sebenarnya, pria ini juga suka mengoleksi botol-botol plastik unik sejak kecil. Di sisi lain, Taufik juga mengajarkan kepada anaknya agar turut peduli terhadap kebersihan lingkungan. Agar himbawanya diikuti, ia memberi contoh langsung dengan mengumpulkan botol-botol plastik bekas. Setelah dibersihkan, botol-botol itu dirakit menjadi kreasi yang unik. Bermodalkan gunting, lem tembak, dan piloks atau cat semprot, Taufik menjadikan salah satu ruangan di rumahnya menjadi bengkel kreatif. Berbagai botol digunting dan direkatkan sesuai dengan bentuk serta kebutuhan. Untuk satu buah miniatur mobil, ia membutuhkan waktu minimal 2 jam tergantung dari besar dan tingkat kesulitannya. Hasil rakitan botol yang sudah berbentuk mobil atau motor diwarnai dengan cat semprot atau piloks warna hitam. Berbagai komunitas pecinta mobil seperti hanya dari Sumatera, Kalimantan, dan Bali banyak yang memesan. Akhirnya muncul botol-botol yang bagus saya simpan sendiri ya ini. Dan dari botol-botol itu saya mulai kreasikan. Dalam rangka menghadapi mea seperti ini, artinya IKMKM kecil ini adalah industri kecil menengah ini yang kita push untuk bisa bersaing dengan tidak kalah dengan proyek kontak yang diambil. Hasil buah tangan pria ini dijual mulai 25 ribu hingga jutaan rupiah setiap unitnya melalui media sosial, teman, dan komunitas. Dari Kota Malang, Jawa Timur, saya Ful Afandi, Kantor Berita Antara, Mewartaka. Kota Malang, Jawa Timur, saya Ful Afandi, Kantor Berita Antara, Mewartaka, 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 Mewartaka. Terima kasih telah menonton!